Syederalun, kantor Dinas Kesehatan atau Dinkes Aceh Timur, menjadi sasaran pembakaran yang diduga dilakukan oleh Oknum Lansia berusia 76 tahun berinisial R.A. Peristiwa ini terjadi saat pelaksanaan sholat Jumat pada 22 Desember 2023, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat, ketika pelaku dan dua anak laki-lakinya datang bersamaan. Informasi yang dihimpun serambinus.com, R.A. mendatangi kantor Dinkes dengan maksud meminta sumbangan. Karena merasa kasihan, staf Dinkes kemudian mengumpulkan uang untuk dikasih ke R.A. Tanpa alasan yang jelas, R.A. tiba-tiba menyiramkan minyak dan membakar kantor tersebut. Karyawan di kantor Dinkes tersebut kemudian keluar untuk menyelamatkan diri dan melihat Lansia serta dua anak laki-laki meninggalkan tempat kejadian sambil menjingjing jerigen. Sementara itu, Kapolsek Idirayak AKP Teku Syahril saat dikonfirmasi menerangkan pihaknya telah mengamankan pelaku. Untuk diketahui, R.A. sumpah diamankan karena membakar kantor Dinasosial atau Dinsos Aceh Timur pada 14 Desember lalu. Saat itu ia datang bersama keluarganya dan membakar kantor Dinsos. Belum diketahui apa penyebab ia dilepaskan oleh pihak kepolisian terkait kasus pembakaran itu. Kali ini, ia kembali membuat gempar dengan membakar kantor Dinkes. Terima kasih telah menonton!